Hujan deras yang mengguyur wilayah Karangasem kembali memicu bencana tanah longsor. Kali ini tanah longsor menutup akses jalan Selat Bebandem, tepatnya di Banjar Dinas Batu Gede, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Jumat 14 Juni. Atas kondisi itu lalu lintas menjadi terganggu. Kalak BPBD Karangasem Ide Bagus Ketut Arimbawa mengungkapkan bencana tanah longsor tersebut terjadi pukul 7 Wita. Sebelum tanah longsor terjadi, wilayah setempat sempat diguyur hujan deras. Sebelum petugas kepolisian ke lokasi warga melakukan gotong royong membersihkan materi longsor yang menutupi badan jalan tersebut. Setelah itu, petugas datang kemudian bersama-sama melakukan gotong royong. Saat ini akses sementara yang bisa dilalui hanya roda 2. Sedangkan roda 4 belum bisa karena material sangat banyak dan petugas menunggu alat berat. Eka Parananda, Balipos melaporkan.